Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bahwa di hari raya idul fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya. Sampai imam memimpin sholat. Adapun untuk idul adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak satu zurhijjah. Itu takbir secara mutlak. Kapan saja, dimana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir. Dan berdikir dengan tikir-dikir yang lain. Padahal takbir yang mukoyad, dalam idul adha ada takbir mukoyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah ini dimulanya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dhul Hijjah, hari Arafah. Yutrus sampai berakhir hari Tashrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dhul Hijjah. Begitu di antara adabnya misalnya, yang berbeda antara idul fitri dengan idul adha adalah, kalau idul fitri kita disunahkan makan dulu, sebelum kita berangkat ke musholat, tempat melaksanakan sholat ini. Adapun untuk idul adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari simpilihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya ada dari adab-adab, dan yang lainnya, itu secara umum sama antara idul fitri dengan idul adha, wallahualam. Baik, tadi Ustaz membahas sedikit tentang makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu, Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih Ustaz kira-kira? Ya, menyembelih adalah inti termasuk diantara ibadah yang inti dalam idul adha, yang ini juga tidak ada di idul fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka, bagi orang yang berkurban, disunahkan baginya untuk menyembelih langsung hewan kurbannya. Sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan memwakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Jadi, intinya adalah penyembelihannya. Kemudian, Anda telah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka, para orang mengatakan hewan kurban itu sunahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan, sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah. Dan sebagiannya lagi, itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat. Termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah. Allahuakbar. Untuk makan dari hasil sembelihan itu, kan seperti tradisi di kita, bahwa panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya. Jadi, ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia dari mulai jagal dan yang misah-misahin, yang ngebungkusin. Itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz? Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ada pun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus yang mengurus hewan kurban itu, termasuk jagalnya. Makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu, hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga masyarakat yang lain juga ikut memakannya. Supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah. Jadi, itu adalah makanan itu, daging itu, yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya, itu sebagai hadiah. Nah, ini terakhir, Ustaz. Setelah idul adah, itu kan ada hari Tashrik, tadi Ustaz bilang. Nah, itu hari Tashrik itu sendiri apa sih, Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja? Ya, hari Tashrik itu adalah hari 11, 12, dan ke-13. Di bulan Tashrik ini, Nabi mengatakan bahwa S.A.W. mengatakan bahwa ayam Tashrik itu, hari-hari Tashrik itu adalah hari makan dan minum. Maka, terlarang pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi, terlarang berpuasa itu idul adahnya, 13, 11, 12, 13-nya juga. Dan itu adalah hari Tashrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian, di hari-hari Tashrik ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk menyebeli hewan kurban. Jadi, hewan kurban itu, tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. Itu batasan menyebeli hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir, itu juga dilakukan sampai selesai hari Tashrik pada tanggal 13. Begitu. Wallahu'alaikum. Istad, kalau begitu, syukur Niza kelahir atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Antum. Jangan bosan, Istad. Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.